Hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari di video kali ini aku akan memberikan resep tahu aci yang pastinya tuh enak banget, ini tuh cocok sekali kalian jadikan cemilan pas lagi santai atau buat ide jualan juga boleh ya teman-teman, ini tuh dicocok dengan menggunakan sambal seperti ini tuh enak banget, jadi untuk resep selengkapnya, kalian tonton aja terus videoku sampai akhir ya semoga bisa menjadi tambahan menu cemilan buat teman-teman semua selamat menonton, terima kasih disini saya sudah menyediakan tahu agak besar ya ini aku kemudian akan potong menjadi beberapa bagian, kalau kalian ada kalian lebih baik menggunakan tahu kuning karena kebetulan di rumah itu gak ada tahu kuning, cuma ada tahu putih tapi gak apa-apa, ini aku akan potong segitiga seperti ini nah kurang lebih seperti ini ya cara pemotongannya ya teman-teman kalian mau yang agak tipis atau yang gak tebalan juga boleh jadi satu potong tahu ini bisa jadi untuk banyak ya tadi aku lupa gak hitung dapet berapa oke untuk bahan dan bumbunya semuanya udah aku siapkan disini ya ini ada 5 senda makan tepung aci dan ini untuk cabai hijau nanti untuk sambal atau saus ya teman-teman, ini ada bumbu lainnya, nanti aku akan tulis di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja disana bahan-bahan apa yang aku butuhkan ya dan untuk daun bawangnya udah aku iris-iris tadi kemudian disini aku akan rebus air tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya teman-teman kemudian ini untuk semua bahannya aku jadikan satu ini ada 5 sendok makan tepung tapioca kemudian 1 sendok makan tepung terigu ini perbandingannya 1 banding 5 ya teman-teman kemudian ada 2 siung bawang putih yang udah aku haluskan ini ada garam terus aku gunakan kaldu sapi dan lada bubuk kemudian aku campurkan biar semuanya merata seperti ini ya teman-teman lanjut aku masukkan daun bawangnya aku aduk-aduk ya disambil menunggu airnya mendidih nah ini airnya udah mendidih jadi tinggal tuangkan aja di atasnya oh ya ini tips buat kalian pas menuangkan air itu jangan langsung banyak ya teman-teman usahakan sedikit demi sedikit lalu kalian aduk-aduk seperti ini takutnya kalau kalian tuangkan semuanya itu kebanyakan atau terlalu enjar ya teman-teman kalau sekiranya kurang nanti tinggal kalian tambahkan sekarang aku gunakan tangan aja ya teman-teman biar lebih gampang ini aku udah cuci tangan ya kemudian aku akan uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis nah ini udah kalis seperti ini ya teman-teman tinggal nanti aku akan bentuk disini udah aku siapkan tahui tadi yang udah dipotong kemudian aku akan ambil satu persatu ya teman-teman kemudian disini aku udah siapkan tepung tapioca ini aku akan lumuri tepung seperti ini baru diatasnya aku akan baluri tepung aci yang udah kita kasih adonan tadi ya teman-teman kurang lebih seperti ini caranya agak sedikit ditekan-tekan aja tapi jangan terlalu berat ya tekannya tekanan ringan aja kemudian kalian sisihkan ulangi sampai semuanya selesai ya caranya tuh kurang lebih seperti tadi kenapa dikasih tepung seperti ini biar nanti tuh lengketnya tuh awet ya teman-teman oke seperti ini dan hasilnya seperti ini teman-teman dapatnya banyak banget ini cuma sekitar satu potong tahu putih aja jadi ini sangat menguntungkan buat kalian yang mau jadikan ide jualan ya lanjut aku akan siapkan wajan kemudian ini aku kasih minyak tunggu minyaknya sampai benar-benar panas baru masukkan ya teman-teman pelan-pelan aja masukkan ya takutnya copot tadi adonan acinya ini adonan acinya aku taruh di bagian bawah ya teman-teman kurang lebih seperti ini usahakan pas kalian membaliknya tunggu bagian bawahnya itu akan sedikit kering ya baru kalian balik karena kalau belum kering nanti itu takutnya hancur sambil menunggu tahunya itu kering kemudian aku akan siapkan sausnya untuk persausannya ini aku akan gunakan cabai rawit hijau kemudian aku tambahkan juga satu siung bawang putih kemudian garam serta gula ini aku akan ulek kasar aja ya jangan terlalu halus nah setelah seperti ini kemudian tinggal aku akan kasih kecap manis dan diaduk-aduk ya biar semuanya tercampur menata dan ini tuh enak banget untuk jadi cocolan untuk gorengan ya nah ini untuk tahunya untuk bagian bawahnya itu udah agak kering ya teman-teman jadi aku akan balik tapi agak pelan-pelan aja baliknya ini untuk tahunya aku rasa itu udah kering ya teman-teman udah matung seperti ini kemudian tinggal angkat dan tiriskan nah penampilannya tuh seperti ini teman-teman tahu aji ala saya pun siap untuk disajikan nah ini aku akan coba icip-icip untuk tahu ajinya dan untuk saus sambal yang udah aku bikin tadi ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim ini untuk sambalnya gak begitu pedes ini pokoknya enak banget rekomen sekali buat kalian yang suka nyemil atau suka makanan peracian kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman bisa juga kalian jadikan ide jualan oke teman-teman untuk video aku sekiranya cukup sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih udah menonton kalau kalian suka resep saya kalian boleh mencobanya di rumah atau mungkin kalian mau menu masakan lainnya kalian tinggal scroll aja ke bawah ya aku udah bagikan banyak resep masakan disana jadi kalau kalian bingung hari ini mau masak apa tinggal cek aja di youtube channel aku ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye